Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu bersama dengan seluruh jajaran DPW Provinsi Sumatera Utara, demikian juga para pimpinan DPD, DPC, fungsionaris partai Sumatera Utara yang saya hormati. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mewakili Provinsi Sumatera Utara, dan yang secara khusus yang kita doakan, yang kita harapkan, yang kita perjuangkan bersama. Alhamdulillah, para calon-calon, kepala daerah, bupati, wali kota, se-provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 23 pasangan calon yang didukung oleh partai kita, partai Nasdem. Berikan aplos kepada mereka semuanya. Kau saudara, para kader partai yang saya banggakan. Di tengah-tengah situasi keadaan negeri kita yang dikepung oleh asap, dan itu hampir terjadi di berbagai provinsi, dan situasi ini memang amat memprihatinkan kita. Hingga kondisi ketika saya tadi hampir mendarat, dikhawatirkan, mungkin saja bisa terjadi penundangan. Tetapi syukur, Alhamdulillah, saya berkesempatan hadir di tempat kita, di forum milik kita bersama, sesama fungsionalis dan partai Karim Nasdem, dalam satu tekat, satu semangat, dan satu harapan. Kita tidak akan pernah menyerah dan mundur, saudara aku semuanya. Kita tidak akan pernah dengan mudah di kalahkan oleh siapapun juga. Inilah tekat kita, inilah semangat kita, dan inilah yang dikatakan anak medan. Anak medan. Anak medan yang ditempa dari perjalanan yang penuh dengan rintangan, dengan cobaan, dengan penderitaan, dan dia mampu untuk membuat sosok dirinya tampil di peranggung nasional ini. Itu adalah investasi, investasi kita, dari negeri dan daerah kita sendiri semula utara ini. Dan inilah pemimpin kalian, anak medan. Memang, saudara aku, memang perjalanan daripada partai kita, insyaallah, tanggal 11 November yang akan datang, akan menginjak usia 4 tahun. 4 tahun. Tidaklah salah, kalau kita disebut sebenarnya barisan balita. Barisan balita, di bawah 5 tahun. Nasdem memang benar, di bawah 5 tahun. Kita tidak membantahnya itu. Tetapi kenapa Nasdem, dalam usia di bawah 5 tahun ini, harus dihadapkan dengan cobaan yang tidak ringan dan berat seperti ini? Ini yang harus menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Yang jelas adalah, kita percaya, lahirnya orang-orang besar, lahirnya pemimpin-pemimpin besar, lahirnya gagasan-gagasan politik besar, pasti akan mendapatkan tantangan-tantangan yang besar juga. Maka pepatah tidaklah salah menyatakan, kalau takut dilanda ombak, janganlah berumah di tepi pantai. Kalau takut dilanda ombak, janganlah berumah di tepi pantai. Nasdem sudah memang mensiapkan dirinya, sejak awal inspirasi melahirkan partai ini. dia meyakinin, politik gagasan yang dimilikinya, tidaklah setiap saat akan berjalan secara semut. Konsepsi politik gagasan yang dimilikinya, akan mengalami jalan yang penuh dengan terjal, bukit, ngarai, dan sebagainya. Tetapi itulah konsekuensi yang harus diterimanya. Maka pertemuan, saya pada kader Nasdem, di daerah basis, yang membesarkan diri saya di Provinsi Sumatera Utara ini, saya anggap penting, saudara-saudara semua. Ketika saya melihat di sini masih ada wajah-wajah ceria, wajah-wajah yang mempenuh dengan optimisme, wajah-wajah yang membesarkan hati, wajah-wajah yang percaya, walaupun diaral melintang kekuatan tantangan apapun kepada kita, Insya Allah, kita akan mampu mengatasinya itu. Kita akan mampu mengatasinya itu. Karena kalau memang kita kembali kepada jati diri kita, kalau kita kembali kepada esensi, kenapa parti ini harus kita dirikan? Karena memang di sana ada ketulusan hati. Karena di sana ada satu sistem values nilai yang ingin kita coba tawarkan kepada masyarakat sebangsa dan setanah air. Kita memang ingin mendirikan partai ini, bukan hanya sekedar kehadiran institusi baru partai politik. Tapi di sana kita menawar pepikiran bagaimana bangsa ini harus tetap bergerak maju ke depan. Bagaimana bangsa ini bisa berdiri tegak dengan memberikan maruah harkat dan martabat kepada seluruh warga negaranya. Maka di sana diperlukan perjuangan. Perjuangan membangun bangsa ini dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, kesejahteraan, pendidikan. Itu tidak mungkin datang secara tiba-tiba dan otomatis itu perlu kita perjuangkan. maka kita-tiba kita membawakan tema gerakan perubahan restorasi Indonesia sejatinya memang itu adalah merupakan satu tekat, satu semangat yang diusung oleh ketulusan hati, keikhlasan hati kita. dan perubahan itu berulang kali dimana saja saya katakan haruslah dimulai oleh diri kita sendiri. itulah makna utama gerakan perubahan bagaimana kita bisa menerima sebuah realita sebuah fakta mana yang baik mana yang buruk mana yang salah mana yang benar itulah yang menjadi pegangan bagaimana Nasdem mengedepankan selalu kemampuan profesionalitas yang harus diiringin melekat dengan nilai-nilai moralitas. Gerakan perubahan yang menghantarkan restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia yang memang dimaksudkan memperkuat kembali seluruh sistem nilai yang telah kita milikin di bumi Indonesia ini. Kearifan lokal kita telah milikin. Adat, istiadat, budaya kita telah milikin. Restorasi Indonesia sejatinya memperkuat semua sistem nilai yang telah kita miliki. Indonesia tidak perlu dan tidak boleh berpaling menjadi ke Indonesia-Indonesiaan yang akhirnya menjadi kebarat-baratan. Menjadi ke timur-timur pertengahan. Restorasi Indonesia itu esensinya memperkuat jati diri kembali Indonesia yang seutuhnya saudaraku semuanya. Ini yang dikatakan konsepsi politik gagasannya Nasdem. Tetapi ini bukan gagasan yang mudah ini bukan gagasan yang mudah untuk dilaksanakan. Berbicara mudah tetapi untuk melaksanakannya diperlukan perjualan yang besar sekali dan kita akan menghadapi tantangan demi tantangan. Kita tidak boleh salah sedikit pun. Di sisi lain kita adalah manusia biasa. dalam kodrat kehidupan yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita kepada kalian semua kader nasim termasuk kepada saya kita adalah manusia biasa saudaraku semuanya. Kita manusia biasa yang artinya secara kodrati memang kita tidak terlepas dari kesalahan kesilapan bahkan dosa-dosa. Tetapi nasim selalu mengingatkan kepada seluruh para fungsionaris dan kadernya tetaplah berdiri tegak kembali ketika ada distorsi kekurangan ada kesalahan baliklah ke jalan yang benar sedikitpun kesalahan itu berarti akan mengalami suatu ekses yang mungkin tidak akan kita duga begitu besarnya. Inilah yang menimpa nasdem pada hari ini. Seluruh amal baik perbuatan baik yang kita lakukan kalaulah memang ada catatan untuk itu seluruh pemikiran pemikiran baik mungkin akan bisa terlupakan oleh satu kesalahan sekecil apapun. Tetapi saudaraku semuanya pertanyaannya pada kita kalau kita memang sudah tidak lagi memiliki keyakinan untuk tetap bergerak maju mempertahankan pemikiran-pemikiran yang kita katakan sebagai political gagasan tadi maka nasdem sebenarnya memang sulit mempertahankan namanya sebagai gerakan perubahan bukan namanya partai nasdem bisa saja diam kita robah bersama kalau memang atas dasar kesepakatan kita menjadi partai cari selamat Indonesia maka kepada kader nasdem ada dua pilihan pilihan yang pertama teguhkan hati kalian nyatakan kepada diri kalian sendiri api dan semangat perjuangan yang kita perjuangkan untuk membawa gerakan perubahan restorasi bangsa ini tidak pernah boleh terhenti oleh berbagai rintangan dan tangan yang sebesar apapun ada di hadapan kita ini pilihan pertama kita akan maju terus pilihan kedua kita menyerah berubah nama partai nasdem menjadi partai cari selamat Indonesia tergantung pada saudara kita maju terus kita maju terus kita maju terus maka jangan pernah berpikir kita akan menjadi partai cari selamat Indonesia saudaraku semua maka disinilah di bumi bukit barisan ini saya katakan tidak salah Esa hilang dua terbilang saudaraku semuanya kita tahu itu kita dihadapkan kepada berbagai lontaran-lontaran pemikiran yang mengkritisi kita dan kewajiban kita untuk menerima itu sepait apapun yang mengkritisi kita itu adalah pil baik yang harus menjadi penguatan energi baru kita untuk bangkit tapi kita tahu kasus yang menimpa mantan sekretaris jenderal kita Patris Rio Capella tidak sekedar kasus gratifikasi menerima uang semata-mata kasusnya itu tetapi banyak yang berkepentingan menunggangin kasus itu bahkan ada mereka yang diminta tolonglah bikin lebih banyak lagi tuduhan kepada Nasdem mintalah Partai Nasdem itu supaya membubarkan diri dan itulah yang dihadapkan kepada kita saudara ini Allah sebuah konspirasi baru yang dihadapkan kepada Nasdem dan inilah yang harus dihadapkan oleh kita saya berharap kader-kader kita kader-kader partai ini siap menghadapi tantangan ini kita memahamin ini dan untuk itulah saudaraku maka perjuangan kita bersama adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari peristiwa ini yang pertama Allah amat manusiawi sekali kita harus melakukan evaluasi diri introveksi diri sebagai partai yang muda belia sebagai kita yang berhimpun di sini dengan sejumlah kekuatan kader saya yakinin masih mempunyai tekat dan semangat tujuan-tujuan yang begitu mulia untuk membangun bangsa ini kita harus mengintroveksi dimana kekurangan yang masih ada yang perlu kita sisihkan dimana potensi kekuatan yang perlu kita perkuat lebih hebat karena bagaimanapun juga pilkada serentak yang insyaallah akan terlaksana pada 9 Desember yang akan datang memberikan sebuah catatan tersendiri kepada partai Nasdem Nasdem amat berharap dan mempunyai keyakinan dukungan masyarakat dan rakyat pemilih tidak akan surut sedikitpun terhadap pasangan-pasangan yang diunggulkan oleh partai Nasdem ini saudara kita telah melakukan semua apa yang semestinya secara profesional dilakukan oleh kita kita mencoba menghindarkan pendekatan yang subjektif atas dasar suka atau tidak suka secara pribadi terhadap mereka yang kita calonkan kita juga mencoba menghindarkan adanya sebuah sistem nilai kekerabatan berdasarkan kedekatan kekeluargaan yang memiliki otoritas otoritas di partai setidak tidaknya kita minimaliskan sedemikian upang dan yang terakhir kita mencoba untuk meringankan beban mereka yang kita calonkan tanpa ada pungutan sedikitpun biayanya harus mereka berikan kepada partai kita saudaraku kita mencoba menanam bibit yang baik tentu dengan harapan mendapatkan hasil atau buah yang baik kalau memang bibit yang baik telah kita tanam kemudian kita mensemainya membentiknya tidak baik saya pikir itu di luar kekuasaan kita itu tandanya alam belum berpihak kepada kita tapi ketika saudara-saudara bertanya kepada saya sebagai ketua umum partai Nasdem apakah ada optimisme bahwa calon-calon pilkada seluruh Indonesia dicalongkan oleh partai Nasdem ini akan mendapatkan tempat di hati masyarakat hingga mereka terpilih sejujurnya saya katakan optimisme itu tidak berkurang sekecil apapun pada diri saya sampai detik ini saudara-saudara sejujurnya mudah-mudahan optimisme ini akan terwujud Sumatera Utara mencalonkan 23 pasangan calon kabupaten dan kota saudara Eri telah memberikan targetnya Sumatera Utara harus menangkan oleh pasangan yang diukung Nasdem sedikit-dikitnya 60% inilah target yang memang selalu membuat perasaan hati calon bergembira tapi perasaan hati kompetitor tidak suka itu risiko dalam hidup kita tidak bisa menangkan semua pihak makanya di semua tempat Nasdem selalu menekankan kita siap berkompetisi dengan seluruh kompetisi peserta pemilu pilkada di negeri ini tetapi harapan kita marilah kita berkompetisi di dalam harmoni berkompetisi dalam harmoni artinya kita boleh berkompetisi tanpa harus saling menghina dan menyakitkan satu sama lain dan itu yang harus dijaga selanjutnya seterusnya oleh Nasdem persepsi masyarakat pada saat ini terhadap institusi parti politik saya pikir belum berubah persepsi publik melihat parti politik ala institusi yang belum mendapatkan respek dan kepercayaan mereka sepenuhnya tapi di sisi yang lain undang-undang dan sistem ketatanegaraan kita menempatkan institusi parti politik dalam positioning sebagai posisi yang amat sangat strategis sebagai pilarnya sistem demokrasi yang kita miliki pilar daripada sistem demokrasi adalah institusi parti politik parti politik diberikan hak dan kewenangan sepenuhnya dengan proses rekrutmennya memilih wali kota bupati gubernur presiden sepulmu oleh institusi parti politik termasuk lembaga-lembaga penting KPK dipilih oleh parti politik betapa pentingnya posisi institusi parti politik ini maka ketika persepsi publik belum penuh respek melihat posisi institusi parti politik itu artinya mafaat dan faedah pengoptimalisasian sistem demokrasi yang ada di negeri kita ini belumlah optimal belum optimal kewajiban kitalah Nasdem berupaya untuk terus menerus berupaya memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwasannya tidak semua parti politik tidak committed tidak konsekuen tidak konsisten terhadap misi dan visi yang dimilikinya maka inilah kesempatan bagi kita mengambil hikmah daripada terpaan kasusnya menerimpa partai ini untuk bermanah diri saya yakin saudaraku kalau disini ada tekat ada semangat ada ketulusan dan kejujuran hati bolehlah kita berharap kita akan lebih besar lagi ke depan saudaraku semuanya Nasdem bukan hanya berada pada posisi saat ini tapi saya boleh menyatakan kita boleh berharap kita akan jauh lebih besar dari apa yang kita miliki pada saat ini saudaraku inilah harapan kita semuanya dan perjuangan itu harus dimulai oleh semua kita memerankan peran apa yang semestinya kita perankan memberikan keyakinan kepada setiap anggota masyarakat 1,2,3 yang salah kalau perlu 100 lagi yang salah tapi jangan sia-siakan ada lebih 10 juta orang yang mau terus-menerus memperjuangkan kebenaran di negeri ini saudaraku semuanya ini yang kita miliki adalah tidak benar ketika 1,2,3 orang katakan kalau perlu lebih dari itu yang salah kemudian seluruh pintu harapan perjuangan sistem nilai keikhlasan pengorbanan tekat seakan-akan tidak bisa untuk dimiliki oleh partai ini lagi kita katakan itu itulah pendekatan yang busuk hati itulah pendekatan yang dengki itulah pendekatan yang memang fitnah saudaraku semuanya dan kita hadapin itu kita siap hadapin itu kita siap hadapin itu kita junjung tinggi pendekatan hukum di negeri ini jangan pernah ragukan Nasdem untuk tidak komited menjunjung terus-menerus upaya pendekatan hukum di negeri ini kita mau di barisan paling terdepan untuk menjunjung pendekatan hukum di negeri ini tapi kita perlu ingatkan agar pendekatan hukum tentulah tidak terpolitisasi oleh siapapun kelompok manapun individu individu manapun yang bercoba untuk mencampur adukkan kemurnian penegakan hukum dengan bermain-main untuk kepentingan subjektifitas dirinya ini yang tidak dikendakin oleh Nasdem dan kalau memang terus-menerus upaya tekat kita menjunjung tinggi penegakan hukum ini membuktikan bahwasannya kita adalah partai yang terbuka transparan dan siap untuk maju bersama membangun negeri ini sekali lagi saya katakan saudara Majulah dengan harapan ini ini Sumatera Utara dan dari medan perjuangan ini kita mau menyatakan bolehlah Nasdem berharap Sumatera Utara adalah basis kekuatan perjuangan daripada partai Nasdem sampaikan salam saya kepada seluruh keluarga konsertuen kita masyarakat dan rakyat Sumatera Utara katakan Nasdem tidak akan pernah berubah sedikitpun bergeser daripada cita-citanya lahir membangun negara bangsa yang kita cintain bersama segala doa dan dukungan Allah membesarkan hati Nasdem pantaslah bagi kita untuk menyambutnya itu sebagai ucapan yang memuliakan kita bersama kita berterima kasih pada siapa saja yang memberikan dukungan kepada kita kita juga bisa menerima mereka yang belum menyadari sepenuhnya disini ada keterbukaan disini ada kejujuran hati tetapi cepat atau lambat apabila kita konsisten terhadap apa yang kita ucapkan kebenaran akan terbuka Nasdem akan lebih jaya dan hebat daripada apa yang kita apel hari ini untuk itulah saya mengucapkan selamat kepada paslon partai Nasdem dari 23 kabupaten dan kota yakin dan percayalah 9 Desember sore hari kita sudah tahu Insyaallah kita akan mendapatkan tempat di hati masyarakat selamat bekerja saudara ku mudah-mudahan Tuhan memberkati kita meridui perjuangan kita bersama wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasdem 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 terima kasih Sampai jumpa